Satuan Reserse Kriminal Pores Moro Jambi mengamankan dua orang pelaku ilegal logging di Jalan Jambi, Suak Kandis, RT6, Desa Sumberjaya, Kecamatan Kumpeulu, Kabupaten Moro Jambi, pada minggu malam. Kapolres Moro Jambi, AKBP Ardianto melalui kasat reskrim Ibtu Khairunas mengatakan, dua tersangka tersebut berinisial J, umur 35 tahun, dan ZT, umur 23 tahun, warga desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpeilir, Kabupaten Moro Jambi. Selain mengamankan dua orang, petugas juga berhasil mengamankan dua unit mobil truk bermuatan kayu rimba campuran yang tidak dilengkapi oleh dokumen yang syah. Ibtu Khairunas mengatakan, total kayu rimba campuran yang diangkut mencapai 20 kubik. Untuk kayu, jenis kayunya adalah rimba campuran. Kemudian jumlah kayu tiap unit mobil mengangkut lebih kurang 10 kubik. Jadi jumlah semuanya adalah 20 kubik. Kedua pelaku akan dijerat dengan Pasar 16, Juntuh Pasar 88, Ayat 1, Huruf A, Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta pidana denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah. Saat ini, dua pelaku diamankan di Polres Moro Jambi untuk proses lebih lanjut. Juru siapa? Ya, semenit tadi. Juru perangkat. Juru perangkat. Langsung perangkat saja gitu? Juru perangkat saja itu. Oke.